Intro Tribuners, tiwul merupakan satu di antara makanan tradisional khas Wonogiri yang masih memiliki banyak penggemar. Bahkan nasi tiwul termasuk mudah ditemukan di sejumlah warung makan di Wonogiri, Jawa Tengah. Satu di antaranya yakni di warung Pak Tesi yang terletak di kecamatan Wonogiri, Kota. Berbeda dengan yang lainnya, di warung itu pembeli bisa memesan nasi tiwul yang digoreng. Oleh karena itu, pengunjung tidak hanya menikmati tiwul dengan sayur. Menurutnya, nasi goreng tiwul tidak jauh berbeda dengan nasi goreng biasanya. Bahkan bumbunya pun sama dengan nasi goreng dengan nasi putih pada umumnya. Diketahui, ada pun bumbu yang digunakan untuk nasi goreng tiwul di antaranya yakni cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, dan penyedap rasa. Perbedaannya hanya terletak di pemakaian kecap, di mana nasi goreng tiwul tidak memerlukan bumbu kecap. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya rasa khas tiwul yang disajikan agar tetap original. Meskipun membuat nasi goreng tiwul terbilang mudah, namun proses pembuatan singkong atau ketela menjadi tiwul itu yang memerlukan waktu cukup lama. Bahkan pada musim kemarau, proses membuat tiwul membutuhkan waktu sekiranya satu pekat. Pemilik nama lengkap T.C. Suwarno itu mengaku dirinya mendapatkan ketela dari kebun milik sendiri. Dijelaskan olehnya, ketela yang sudah dicuci dengan bersih lalu dijemur sampai dua kali. Jika sudah kering, ketela dihaluskan dengan cara dikiling. Seorang pelanggan nasi goreng tiwul, Bintoro, mengaku sudah dari kecil berlangganan nasi goreng tiwul buatan warung Pak T.C. Dia mengatakan makan tiwul adalah sebagai satu di antara bentuk melestarikan masakan tradisional. Soal harga, untuk menikmati satu porsi nasi goreng tiwul, Tribuners cukup merogoh koncek Rp 10.000. Bagaimana Tribuners? Tertarik untuk mencoba? Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!